Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semua Kami lagi di channel kita Mas Tio KDR Nah oke teman-teman Di kesempatan sore kali ini Kita akan membahas Bagaimana cara melihat nomor rekening Dan cetak kartu pada BPJS tenaga kerja Nah ini perlu kita Sampaikan informasi ya karena Di informasi-informasi yang ada Yang beredar di Baik media televisi ataupun media lain Yaitu adanya Bantuan dari pemerintah Bagi tenaga kerja yang Gajinya atau upahnya Itu di bawah 5 juta ya Nanti bisa dilihat Informasi-informasinya bisa melalui Media masa atau mungkin dari televisi Nah terus Mungkin bagi teman-teman yang sudah Terdaftar di tenaga kerja Atau di BPJS tenaga kerjaan Nah kemarin mungkin sudah Dilakukan pendataan ya Baik itu nomor rekening Terus biodata yang lain Nah nanti Disini kita akan melihat Apakah nomor rekening kita itu Sudah betul atau belum Yang ada di BPJS Atau yang ada di laman BPJS Nah nanti kita akan melihat Secara online Secara online Nah caranya bagaimana Caranya kita nanti akan Pastikan bahwa Sebelum melakukan Pengajakan data ini ya Pastikan Anda sudah tahu Jadi yang pertama adalah email Email aktif ya Karena nanti email aktif ini Bagi teman-teman yang mungkin Daftar Waktu daftar di BPJS Ya waktu daftar itu pastinya Anda diminta untuk Memasukkan namanya email Nah itu pasti ya Pasti emailnya ada Nanti silahkan diingat-ingat Apa emailnya itu Nah yang kedua Ini nanti Bagi yang belum Mendaftar ya Jadi mungkin bagi yang Yang belum terdaftar ya Mungkin atau belum mendaftar Itu nanti Untuk emailnya Ya itu nanti bisa Daftar pengguna Atau misalnya Daftar pengguna baru Ya Nanti kalau misalkan kita cek Emailnya ternyata sudah aktif Ya misalkan kita cek Emailnya sudah aktif Berarti nanti kita sudah Terdaftar Database kita terdaftar Di BPJS tenaga kerja Ya Nah terus Nanti kita bisa login Kita bisa melihat Ini ya Kita bisa melihat Nomor rekening Dan juga cetak kartu Dan mungkin data-data yang lain Oke teman-teman Nah Selanjutnya Kita akan masuk Ke dalam sini teman-teman Ini ya Jadi ke sini Kita kembali dulu Sini ya teman-teman Jadi nanti silahkan Masukkan ke Alamat web ini Ya Di SSO.BPJS Ketenagakerjaan.co.id Oke Kita langsung saja Jadi yang pertama Seperti ini ya Kita masukkan Alamat ini SSO.BPJS Ketenagakerjaan.co.id Nah selanjutnya Nah selanjutnya Mungkin bagi teman-teman Yang sudah tahu email Dan password ya Mungkin sudah melakukan Pendaftaran ya Ketika melakukan Pendaftaran ini Juga bisa melalui App Store ya Mungkin sudah Melakukan pendaftaran Nanti bisa langsung Dicek Ya bisa dimasukkan Emailnya Ya bisa dimasukkan Emailnya Nah Seperti ini ya Misalkan Kita kasih contoh ya Misalkan seperti ini Nanti kalau muncul Loginya seperti ini ya Ini akun email Nah ini tidak terdaftar Ya kalau misalkan Tidak terdaftar Ya kalau misalkan Tidak terdaftar Ini nanti ada Dua kemungkinan ya Kemungkinan yang pertama Ini mungkin passwordnya Salah Atau memang Kita belum terdaftar Nah nanti cara Untuk melihatnya Bagaimana ya Kita daftar dulu Daftar pengguna Kita pilih Nah ini ada Tiga pilihan ya Nanti ada PU BPU dan PMI Nanti Seperti ini Jadi untuk PU Itu adalah Pekerja penerima upah Yang BPU adalah Pekerja bukan penerima upah Sedangkan PMI Itu adalah Pekerja migran Indonesia Nanti kita pilih aja Yang sini ya Pekerja penerima upah Ini mungkin bagi teman-teman Yang bekerja di instansi ya Nanti bisa dipilih yang PU Nah Ini untuk mengerjakan Apakah email kita itu Sudah terdaftar atau belum Seperti ini ya Kita klik Nah ya Email sudah terdaftar Artinya kalau email kita Sudah terdaftar ya Email sudah terdaftar Berarti email itu Berarti pastikan emailnya aktif Ya kalau misalkan Kita lupa Ternyata email kita Sudah terdaftar di BPJS Ternyata kita lupa Ya kita lupa Ternyata untuk Passwordnya kita Tidak tahu Kita bisa menggunakan Lupa kata Sandy Nih Ya nanti bisa Dimasukkan ke sini Ya Bisa dimasukkan Emailnya tadi Misalkan emailnya apa Seperti ini Nah nanti Setelah itu kita klik kirim Maka nanti otomatis Kode verifikasinya Kode verifikasinya itu Nanti akan masuk ke Dalam email kita Nah setelah masuk ke Dalam email kita Itu nanti kita akan Diminta untuk Diminta untuk Melakukan reset password Oke ya Bisa dipahami ya teman-teman Jadi nanti yang Misalkan yang gagal Login ke sini Atau belum tahu Ya nanti silahkan Cek dulu emailnya Ke daftar pengguna Ya nanti silahkan Dicek dulu Nah nanti kalau emailnya Ternyata sudah terdaftar Dan kita belum tahu passwordnya Ya belum tahu passwordnya Kalau kita belum tahu Passwordnya Kita bisa menggunakan Lupa kata sandi Nanti Password atau reset Konfirmasi Itu nanti akan dikirim ke email Ya pastikan kode itu Rahasia ya Pastikan ini sekali lagi Empat Kode rahasia Kode rahasia Ini Bersifat privat Jangan dikasih tahu Ke orang-orang Ya silahkan Nanti mandirin aja ya Kode rahasia Pastikan anda Hanya anda yang tahu Oke ini bagi yang Teman-teman yang sudah tahu Langsung saja login ya Bagi teman-teman yang sudah tahu Langsung saja Login di sini Kita akan mengecek Apakah nomor rekening kita itu Sudah betul apa belum Ya kuncinya disitu Kita nanti akan melihat Teman-teman Apakah nomor rekening Yang ada di Ya BPJS Ketenagakerjaan Ini itu sudah betul apa belum Ya Kita masukkan passwordnya Ini bagi yang sudah tahu ya teman-teman Bagi yang belum tahu Mungkin bisa di reset Atau mungkin bisa di ingat-ingat Klik saya buka robot Selanjutnya kita klik login Nah seperti ini Nah ini nanti tampilan awalnya ya Tampilan awalnya nanti akan Masuk ke beranda Nanti bisa digeser ke bawah Nah ini ya Nah ini bisa Dilihat Nah setelah itu Bagaimana cara melihat nomor rekening kita Ya kita klik disini Klik kartu digital Nah Setelah klik kartu digital Maka disini nanti akan muncul Kita geser ke bawah ya Nah disini akan muncul ya List kartu segmen Pernama upah Atau BU Nah disini nanti akan muncul Kartu kita Nah ketika muncul kartu kita ini Ini mungkin bisa di Apa ya Kalau mau di Screenshot atau di apa Kan bisa ya Nanti ini muncul Nomor kartu kita Nah ini kita untuk melihat nomor rekeningnya Bagaimana Ini tinggal di klik saja Nah Nanti setelah di klik Ini akan muncul Informasi ya teman-teman Jadi disini nanti akan muncul informasi Nah disini nanti ada Bekerja dimana Jumlah tenaga kerjanya berapa Ya terus nanti Nah disini Yang terpenting adalah disini Disini nanti ada Nomor rekening Terus Nama Nama rekening Terus nanti ada Bank Ini yang terpenting Jadi nanti ada Tiga pilihan ya Ada Tiga informasi Ada nomor rekening Ada Nama rekening Ada bank Ya Pastikan nomor rekening Anda benar ya Nanti kalau sewaktu-waktu Ada bantuan dari pemerintah Tentang Untuk tenaga kerja Yang Nanti akan di Apa istilahnya Akan dikirim melalui Nomor rekening Bagi Teman-teman yang sudah Terdaftar di BPJS Ketenaga kerjaan Ya nanti pastikan Anda melihat Bahwa nomor rekening Anda itu sudah benar Ya Nanti kalau belum benar Nanti bisa konfirmasi Ke BPJS Tenaga kerja Atau mungkin nanti Bisa minta bantuan Ke instansinya ya Kalau mungkin Tenaga kerjanya itu Di backup oleh Instansi yang ada Ya Oke teman-teman Semoga bisa dipahami Bagaimana cara Mengecek Nomor rekening Pada BPJS Tenaga kerja Ya Pada BPJS Tenaga kerja Semoga nanti Kita semua bisa mendapatkan Bantuan Bantuan dari Pemerintah ya Terkait dengan Bantuan dari Tenaga kerja Oke teman-teman Cukup sekian saja Bagaimana cara Melihat nomor rekening Ya secara online Pada BPJS Ketenaga kerjaan Nanti bagi teman-teman Yang masih bingung ya Yang masih belum bisa Atau mungkin ada Pertanyaan Silahkan Tuliskan saja Di kolom komentar Nanti kita akan Bantu menjawabnya Oke teman-teman Terima kasih Yang sudah menonton Video ini Jangan lupa Yang baru bergabung Di channel ini Jangan lupa Klik tombol Like Subscribe Dan silahkan Bunyikan lonceng Notifikasinya Biar Anda selalu Mendapatkan Informasi-informasi Terbaru dari kita Oke terima kasih Sudah menonton video ini Kita kembali Bertemu di Video-video berikutnya Saya kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa